Halo sahabat sehat, tumbuhan bakung atau lili, tumbuhan dengan nama latin crinum asiatikum, ternyata sudah dikenal dari zaman jenis kuno. Masyarakat Yonghua menyebutnya dengan nama Wenculan, sedangkan orang Malaysia menyebut crinum bakung. Masyarakat Melayu menyebutnya dengan nama bakung, sedangkan untuk masyarakat Palembang menyebutnya bawang hutan, bawang tembaga, kajang-kajang, dan masih banyak lainnya untuk masing-masing daerah. Bagian tanaman yang dapat digunakan yaitu umbil lapis, daun, akar, atau seluruh herba. Bunga bakung mengandung berbagai sehat yang baik untuk tubuh seperti flavonoid, beta-carotene, protein, pati, lemak, polisacarida, dan lain-lain. Selain daun dan bunganya, bagian lain dari tanaman bakung yang dapat dimanfaatkan untuk kesehatan adalah umbinya. Umbi tanaman bakung yang memiliki siung-siung seperti bawang putih, seringkali digunakan sebagai bahan masakan dengan cita rasa yang unik. Umbi bakung juga umum digunakan sebagai obat cina melalui proses pengeringan. Umbi bakung dipercaya dapat mencegah dan mengobati berbagai penyakit seperti demam, pusing, kanker, kolesterol, saraf lemah, gangguan tidur, amandel, TBC, bronchitis, diare, herpes, dan lain-lain. Berikut mengenai kasiat dan kegunaan tanaman bakung. Untuk pemakaian luar, Herba sekar dicuci dan dihaluskan lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang sakit. Sedangkan untuk pemakaian dalam, siapkan 3-10 gram akar atau 15-30 gram daun direbus lalu airnya diminum. Untuk pengobatan sakit gigi, dengan cara mengambil akar bunga bakung sebanyak 6 jari, lalu bersihkan dan tumbuk dengan 3 kelopak bunga bakung hingga halus dan tempelkan ke dalam lubang gigi yang sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!